Kebakaran disertai suara ledakan terjadi di Mako Brimob Polda Sumsel pada Minggu 2 Agustus sekirap pukul 23.30 WIB berdasarkan keterangan dari Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof. Eko Indraheri. Kebakaran itu berasal dari gudang logistik Brimob. Dilahasul oleh Seripoku, api berhasil dipadamkan oleh biak damkar setelah satu jam dari kebakaran tersebut. Kebakaran itu menghanguskan separuh gudang amunisi Brimob. Saat dikonfirmasi, Kabin Dumas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi mengatakan kebakaran yang terjadi tersebut dikarenakan konsulating listrik yang terjadi di gudang amunisi Mako Brimob Polda Sumsel. Supriyadi mengatakan tidak ada korban jiwa maupun amunisi yang ikut terbakar dalam kejadian ini. Menurutnya, kebakaran yang sempat menimbulkan ledakan itu disebabkan oleh sisa kemeng api ASEAN Games selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!